Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mendownload story di Facebook Lite tanpa menggunakan aplikasi apapun. Ya, langsung saja. Untuk contoh, salah satu story di Facebook Lite saya buka. Nah, di sini tidak ada link untuk bisa mendownloadnya ya. Kalau kita buka, hanya senyapkan dan juga cari dukungan saja. Oke, untuk bisa mendownloadnya, pertama kita klik untuk ikon dari namanya ini. Nah, kita buka untuk profilnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik ikon titik tiga yang ada di sebelah kanan. Setelah itu, pilih salin tautan ke profil. Oke, jika sudah, kemudian sekarang kita buka browser internet yang ada di HP. Tentunya semua HP ada browser internet ya, nggak mungkin nggak. Kemudian di sini kita buat untuk halamannya menjadi situs desktop. Caranya, klik titik tiga yang ada di atas, kemudian pilih situs desktop. Oke, kemudian kita tempelkan untuk link yang tadi telah kita copy. Kita tempelkan di sini. Dan kita langsung akan diarahkan ke profil tadi yang memiliki story. Nah, halamannya seperti ini. Kalau misalnya kalian belum login, silakan login terlebih dahulu. Ya, kita perbesar dan kita lihat untuk profilnya. Kemudian kita klik pada foto profilnya. Kemudian pada lihat cerita, kita tekan dan tahan. Lalu setelah itu, pilih salin URL. Nah, ini dia. Oke. Kemudian halamannya sekarang kita kembalikan ke halaman mobile. Kita klik lagi titik tiga yang ada di atas. Setelah itu, situs desktopnya kita hilangkan. Berikutnya di bagian atas ini, pada alamat URL, kita masukkan snapshot.app. Tulisannya seperti ini. Oke, jika sudah, kemudian kita buka. Kemudian untuk link tadi yang telah kita copy, kita pastikan di sini. Lalu pilih download. Oke, berikutnya. Di sini untuk resolusi kita pilih yang paling tinggi, yaitu 720p. Pilih download. Dan untuk video story, sudah berhasil di-download dan disimpan ke galeri. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk menyimpan story orang lain di Facebook Lite. Dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.